Kalau pengen tanemannya bagus, sawahnya harus bersih, jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstick, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener, itu sampahnya yang punya sawah, harus bersih, harus tampil cantik. Biar tumbuhannya bagus, sawah gak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya, makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kok terpura-pura gak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman gak boleh dibakar, maka begitu juga perempuan kalau ditanemi gak boleh dimarah. Marahi, maka perempuan itu gak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh. Boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya laki buang sampah. Lo bener, perempuan itu buang sampah karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki. Laki, perempuan itu musik. Makanya, oh perempuan itu stress. Saya pernah jadi perempuan sehari aja gak kuat. Lo iya, saya pernah jadi perempuan sehari gak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Oh ribut itu, perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah, rumah itu beruantakan. Saya ngomel sama istri saya. Ya deh deh. Saya ngerewang sama ini aja. Sudah banyak yang ngerewang, santri sama ini. Kok ya mas, saya rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyantap gitu. Mas, jangan gitu. Semen gak pernah merasakan jadi perempuan. Anakmu ini ayo gitu. Semen mau kalau jadi perempuan. Ya cerita, mau saya coba. Sehari saja gak apa-apa. Akhirnya taken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu. Sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Uang saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisnya habis ini makan. Tapi nanti kalau saya telpon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh. Bangunkan anak. Saya contoh istri saya. Saya pidato nih anak saya. Enggak bangun. Kenungker gini. Biasanya istri saya kalau anak enggak bangun dicubit. Ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun. Tak cubit ditendak saya anak saya. Mulai pusing. Enggak mau bangun. Akhirnya saking juduknya. Anak turun dari ranjang. Saya tidak mau pempes. Pusing. Setengah stres saya sudah jam segitu. Terus mandi. Dimandikan. Biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti. Ngamuk karena enggak panas. Kaduan. Sisi begitu tak panas sih kepatasan. Beratnya. Habis itu makan. Setelah makan tak suapi satu-satu. Saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu. Terus disuapi. Saya yang nyua api disembur. Jarinnya kegeden. Piringnya duncal no. Setelah. Dan saya gagal menyekolahkan anak-anak. Sampai jam tujuh. Masih ribet gak mau sekolah. Jam sepuluh itu rumah itu dicet semua. Pakai lipstick. Gambari. Jam setengah dua. Saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang ampun. Menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah ditetangga gitu. Langsung pulang. Iya saya ngerti sambian gak akan kuat. Tacek loh tangannya. Tambung pingpitu gitu sih. Semenjak itu. Semenjak itu saya tahu. Bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Sekarang kemana-mana aku mau. Aku mau dilantangnya setulan. Jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel. Buang samp. Sampah. Dan laki-laki itu tempat samp. Sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang samp. Tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weh anan sama tonggok. Pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri. Lebih memilih istri. Loh iya. Anak suami itu lebih sayang istri. Daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan. Saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak. Kata siapa. Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja. Anak di pangku tetangga. Enggak apa-apa. Terima kasih. Pulang kerja gitu. Anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih. Maturnun. Kepun. Ngomong anakku loh. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga. Oh. Langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cintai. Istri. Kayanya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa. Dia lagi buang sampah. Sudah. Dan perempuan kalau lagi emosi. Jangan diredam. Karena bahaya. Kalau perempuan itu emosi gak diredam. Marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah. Saya kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi. Curhat saya. Bukan curhat. Kasih pengalaman. Istri saya tak seru dandan. Dik dandan yang cantik. Karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosokku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya. Oh wantik itu. Pergilah ke pernikahan. Bawa anaknya satu. Bawa santri satu. Namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan. Ya Allah. Di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa. Di dalam mobil. Rambutnya merah. Kacamatanya yang bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang mucut. Ya Allah. Ayu neta itu. Lepas itu saya bilang. Itu lupa kalau bawa istri. Saya dicobit dari belakang itu. Sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang. Enggak dek yang kamu somel. Berang dasar matanya laki-laki. Mau ngomong. Enggak dek. Enggak mungkin. Saya sudah terlanjur ngomong. Wah itu alis. Alisnya itu sudah letrek. Semua disini-sini. Enggak ada. Enggak nangis. Saya menyesal. Tapi guna sudah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga. Tapi kalau kadang. Cawit. Sakit. Cakar ke lambi belakang. Saya suwek. Emosi perempuan itu kok singo. Kalau sudah emosi. Enggak peduli. Perempuan itu kalau sudah emosi. Enggak peduli. Mau dimanapun lagi. Cakar-cakar. Akhirnya saya redam. Dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik. Iya tapi cakar matanya laki-laki. Sudah tersembunyi. Masih bisa dilihat. Iya karena aku laki-laki. Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik. Tersembunyi apapun. Pasti tahu. Karena aku laki-laki. Kalau aku tidak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung. Langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa. Saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah. Apu emosi. Lalu itu nih perempuan itu untuk nanam lah. Makanya. Ini. Sampean-sampean ini. Jangan lupa. Ini sawah. Perbaiki sawahnya. Kasih lipstick. Jangan banyak sampah. Masa perempuan dah terimodol. Modol ini. Kasih uang. Biar senang. Perempuan itu kalau senang. Hidupnya tentram. Anaknya juga ikut. Senang. Jangan suka dimarahi. Kalau dimarahi. Emosi perempuan kalau dimarahi. Panas hatinya. Di bawah hati. Di atas hati ada payudara. Karena jantung itu di bawah payudara. Ini jantungnya panas. Payudaranya ikut Pak. Panas. Air susu ini panas. Baterai santan ini belundu. Diminum bayi ya. Bengek. Makanya kalau teteknya gak sihat. Bayinya beng. Bengek. Maka ada istilah tetek. Bengek. Menghubungan itu.